Oh iya Oke guys Oh iya kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus channel Oh iya hari ini hari Senin ya hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 ya ini ceritanya saya baru pulang kerja nih ini Soho dibelakang sana saya tuh ada Mall Taman Anggrek ya saya baru pulang kerja dari Mall Taman Anggrek sebelah kiri saya ini ada Mall Neo Soho ya ceritanya baru pulang kerja dan sekarang lagi riding otw ya on the way dari sini dari grogol ya Jakarta Barat on the way menuju ke Jakarta Utara ya rumah saya ya ha baik ya untuk menemani perjalanan akhirnya ngonten Iya 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 ngevlog kalau Pak Saita ya ngevlog motorvlog ya karena memang karakter dari channel YouTube saya motorvlog sederhana pakai HP asik hahaha ya Oke teman baik di sore hari ini Senin sore yang saya tanggal 14 November ya tahun 2022 ya saya sekarang Hai coba ini nih ah melakukan perjalanannya perjalanan di malam hari ya hahaha boya kadang-kadang harus apa istilahnya ada variasi ya karena harus ada variasi masa yang mulu setiapnya tiap hari kontennya di pagi hari terus ya pas pagi kerja kali-kali malam ya kan pas pulang kerja ya kan iya iya ini jatuh bukan malam sih jatuh masih sekitaran namanya paling jam 5 lewat jam 6 ya kali ya maghrib lebih langsung mendekati maghrib kali ya Hai baik teman-teman ah ini saya rencananya sih sebelum pulang mau singgah ke ini dulu nih teman-teman mau singgah ke apa namanya SPBU tapi yang nggak Pertamina punya yang ini nih yang vivo ya iya ya bendera pernah bendera biru ya vivo ya yang kuningkan sel yang putih merah kan Pertamina hahaha ya saya jujur nih udah lama sih sejak BBM Pertalite itu dinaikkan akhirnya saya pindah hati ceritanya dan kalau boleh jujur nih haa pindah hati ke yang awal-awal dulu kan masih ada tuh yang Oktan 89 ya eh Oktan sih Iya ya Revo namanya Revo 89 ya sampai sekarang akhirnya berubah menjadi Revo C90 terakhir yang terbaru ya Nah jadi ceritanya kemarin tuh saya tuh eh pecinta Pertalite ya hahah iyalah memang itu paling murah dulunya ya hahaha ya jadi sejak BBM naik kan ada isu-isunya itu Pertalite kayaknya entah ya gue juga rasakan terus kayak saya rasakan juga tuh kayak ada aneh gitu kenapa aneh boros dia gitu enggak tahu ya kenapa ya gitu agak boros jadi entah ya sekarang ya sekarang nggak pernah lagi nih hampir pokoknya sejak naiknya BBM tuh saya nggak pernah gitu yang nama pakai Pertalite Hai karena saya udah kecewa eh iya 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 kecewa saya rasakan tuh kayak apa ya boros dan dan suara mesin tuh jadi kasar gitu kan Iya aneh rasanya tak tahu lah teman-teman juga setuju tenda tapi silakan komentar ya temannya pokoknya yang saya rasakan sejak BBM naik tuh Pertalite jadi agak boros dan suara mesin jadi kasar gitu akhirnya dapat ya beberapa rekomendasi sih dari teman-teman juga ya sama teman-teman sekantar saya juga banyak yang bilang udah yuk pindah yuk bendera biru asik bendera biru namanya nah dulu-dulu sih waktu pertama-tama BBM naik tuh sel masih ada tuh yang octan 89 ya haa roh sering waktu berjalan akhirnya 89 dihid hilangkan ya nah 89 hilang tuh terus apa namanya si Pertamina nih Pertamina pertanyaan akhirnya enggak salah turun harga ya ah kalau saya minta pertamaksinya turun harga tak gimana kok itulah tapi saya nggak peduli intinya saya tetap setia untuk saat ini ya untuk saya ini masih setia sama dengan Revo 90 yang yang ada sekarang di pasaran ya baik saya akan berbagi pengalaman ya apa maksudnya apa sih yang membuat saya itu jadi kok cinta matinya ya pindahnya ke apa ya ke Revo ya kenapa enggak masak kayak kuning Bang ya gini teman-teman kalau menurut analisa saya ya haa intinya lebih murah lah haa biar gimana pun dibandingin pokok Pertamina pertanyaan saya enggak enggak setuju makanya kalau saya yang enggak setuju karena percaya-percaya deh coba teman-teman bandingkan aja dah ya sekali-kali pakai pertanyaan kali-kali pakai pakai Pertapa pakai repot atau selea bandingin aja suara mesinnya tuh jauh dah jauh lebih halus seorang mesinnya tuh Hai kalau pakai Pertapa kasar kalau menurut analisa saya serah teman-teman kalau pengen ada komentar silahkan ya dikomentar aja teman-temannya dikomentar saya tahu saya ada salah nilai juga ya ya akhirnya yang sini intinya kalau saya pakai repot tuh itu lebih halus suara mesinnya itu yang saya rasakan ya terus kedua eh kalau masalah irit sebelas-dua belas ya karena kemarin waktu saya sejarahnya itu Pertala itu naik saya tuh ngisi bensin of all 25.000 lah dua hari PP ya pulang pergi ngantor dari rumah ada rumah ngantor ngantor rumah satu hari pulang lagi dari rumah ngantor ngantor berumah lagi dua harian 25.000 nah yang sekarang nih hampir sama 25.000 juga nih pakai repot nih repot 90 saya ada di repot di ini ya di SPBU biru ya hahaha Iya SPBU Vivo Oke teman-teman jadi kalau tanya boros saya rasa sih ah beti lah beda tipis lah nggak nampak bedanya gitu lah yang jelas dari segi mesin dia asyik halus terus so mesin tuh kayaknya apa ya Adam gitu adem kenapa ya gini ya kalau saya memakai ngegas motor ya pas pakai portal itu gua asal dari rumah nih mau gak sampai kantor kan nanti sudah kenal potek tektek 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 lebih hari kek ke apa deng bunyi panas superhead apa overhead kalau bahasanya Nah kalau si Revo ini saya rasakan enggak ya ya yang lainnya sega terus dari masanya sampai kantor Tentang ada yang ketek teknologi enggak ada overhead ya gitu itu analis ada saya ya Nah jadi seorang mesin tuh agak lumayan adem ndak kasar ya terus kedua analisa saya sih logikanya entah kenapa saya logikanya kan jatuhnya kan oktan 90 ya tentu lebih tinggi dari si kreksi pertanyaan logikanya ya teman-teman ya jadi secara oktan lebih tinggi dari pertalegi secara tanya terus kedua seorang mesin jadi lebih adem kalau dari segi boros haphorhol samalah karena saya buktikan ya 25.000 pertalegi 25.000 juga si Revo ini ya si Vivo ini sama gitu entah ya kalau di saya bandingkan juga sama si sel yang kuning ya kalau yang kuning saya rasa lebih mahal sih agak mahal daripada si Revo ya pokoknya lebih murah biru lah biru lebih murah daripada kuning nah itu intinya Oke teman-teman baik karena ini udah di ruang apa ya di ruang apa namanya di area SPB saya rasa handphone dimatikan dulu teman-teman ya nanti saya sambung lagi ya saya stop dulu ya nanti nanti saya sambung lagi iya Oke guys udah selesai yang isi minyak di ini ya di Vivo ya baik di sini Revo 90 seharga 12600 ya teman-teman ya yang paling bawah ya 12600 nah ini agak ekstrim di sini teman-teman karena jalurnya kita mau balik arahnya ke sono tuh jadi harus melawan aras ya membentang jalan jatuh ya hahaha jadi harus benar-benar apa ya benar-benar berani dan harus pasti lah ya sebajangan nabrak Oke teman-teman nah ini dia udah nyebrang ya hahaha oke baik teman-teman dari SPBU Revo ini kita melipir ya kita terus ke arah rumah aja deh baik ini jatuhnya SPBU Revo yang disekitaran ini ya disekitaran apa sih namanya nih dan mogok kali ya kayak itulah sekitaran itulah hahaha iya ah di sini ya kali lagi saya menyampaikan bahwasannya kalau saya pribadi sih nilainya memang apa ya kalau Revo nih lumayan rekomen ya kalau saya pribadi ya karena dari segi harga lebih murah daripada yang kuning ya kan 2600 ya ya di kalau dibandingkan pertanyaan lebih murah pertanyaan gitu cuma saya nggak pakai mau pakai lagi pertanyaan ya hahaha terus dari segi murah Oke terus dari segi kualitas saya rasakan ini Revo 50 nih berarti agak halus sih mesinnya kalau masalah irit dibilang irit nggak irit dibilang yang boros juga enggak boros ya teman-teman ya ah ya perhal ya samalah pertanyaan ya hahaha Hai terus ya itu ya paling asik tuh memang dari segi kualitas saya rasakan ya ah dan harga juga lebih murah ya dibanding dengan bendera kuning ya hahaha Oke teman-teman baik eh silahkan ya ah jika ada teman-teman yang mungkin ada komentar Oh enggak Bang ternyata kalau Revo gini-gini ya kan siapa tahu saya yang belum mau update kan ternyata ada plus minus juga gitu siapa tahu kali kan hehehe iya 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 ya ah ini saya udah lepas dari playover ya player yang sekarang poinnya mendekati arah stasiun grogol ya teman-teman ya depan sana tetapi baik Oh ya tak lupa juga terus di support ya teman-teman ya silahkan terus di support channel YouTube saya Sudung Sitor channel dengan cara subscribe like dan komen sebentar teman-teman ya Nah saya lupa matikan jaringan nih oke kalau lagi ngonten nih kalau bisa jangan ada jaringan gitu lah ya kalau matikan jaringan dulu set set oke ya intinya kalau bisa sih akan nge-record kamera langsung ya ceritanya enggak pakai open camera ya jadi kalau bisa jaringan seluruhnya dimatiin gitu internetnya supaya jangan ada notification masuk atau telepon masuklah mengganggu sehingga putus tuh recordnya kan masih nge-bacet-bacet-bacet rupanya nge-recordnya putuskan lucu aja kan iya 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 ya sekali ya silahkan terus support ya teman-teman ya silahkan dukung terus channel YouTube saya Sudung Sitor channel dengan cara subscribe like dan komen tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya andai saya nanti ada update video terbaru maka teman-teman langsung dapat notification dan langsung dapat nonton ya video baru di Sudung Sitor channel dan terakhir nih tak lupa juga di-share ya silahkan di-share ke media sosial teman-teman yang lain supaya channel YouTube saya makin hari makin kesini makin maju dan makin berkembang lagi ya teman-teman ya ya oke teman-teman ini saya jalurnya agak macet nih teman-teman ya oke rada-rada apa nih coba melipir pelan-pelan ya ini menuju ke arah stasil grogol lah coba kita nahi troto warsite ini kan tapi menurut saya juga logikanya ya kalau SPBU Revo ini juga saya rasa enggak belum menyeluruh juga ya teman-teman ya belum se-apa se-Indonesia kali ya paling beberapa titik aja yang baru ada kali ya ya mungkin ya itu menyebabkan banyak mungkin belum terlalu familiar dengan apa minyak Revo ya bahan bakar Revo maksudnya karena ya kata orang teman-teman sih sebenarnya udah lama sih ini Revo nih gitu ya cuma sejak ini sejak kenaikan harga BBM BBM yang si dari bendera merah putih ya hehehe Pertalek apa Pertamina maksudnya itu baik Pertalek pertama semua kan itu terhadap pernah naik semua tuh kan walaupun pada akhirnya memang turun ya ya tapi intinya sejak kenaikan itu BBM akhirnya banyak tuh orang melirik ke ya saingannya lah saingan Pertamina ya kayak Hai sel ya ayam bendera kuning dan saya jujur saya belirik ke arah yang biru ya ke arah bisa rasa juga betul ya kayaknya enggak juga se-Indonesia ya ada SBBU nya ya maka mungkin akhirnya Yaudah pasrah deh yang mereka cuma ada kebetulan dekatnya ada Pertamina ya udah pakai aja pertalekannya ya kan dan banyak juga sih ngatakan ah masih lebih murah sih pakai Pertalek gitu iya 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 itu tergantung pilihannya teman-teman ya kalau saya sih lebih memilih sesuatu yang agak mahal dikit tapi berkualitas ya karena saya kan jatuhnya ini motornya kan motor harian ya sering sampai Jumat saya pakai ini PP ya pulang pergi ya dari rumah kantor kantor ke rumah ya bayangin itu jauhnya ya dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat nah jadi saya sedikit banyak harus menjaga juga kualitas ya bahkan overall ya kayak apa oli pun saya oli memang harus cari oli original ya oli yang original terus kayak apa-apa saringan ya filter kayak gitu ya spare part motor lainnya saya rata-rata memang rada-rada mencari yang original ya karena motornya memang jatuhnya motor memang dipakai lama dan apa jarak tempuhnya memang jauh gitu lah jadi memang kalau bisa sih ah performa dari motor tuh memang harus dijaga ya hadapun performanya yaitu dari bahan bakarnya juga saya selalu jaga nih depan saya ini ada sel teh temannya jujur nih aneh kan suruh kiri ya set nah ini selnya tuh yang paling paling bawah ada 13.550 ya 13.550 paling bawah nah di seriapu tadi kan 12600 nah lumayan kan logikanya kan hahaha iya betul ya kembali lagi ya tentang performa tadi ya jadi intinya saya tetap kayak manapun logikanya ya karena saya apa ridingnya lumayan jauh jarak tempuhnya jadi Aduh ini rada-rada grimis ini teman-teman Aduh rusak nih ya nggak bisa ngonten dong Aduh grimis teman-teman aduh parah mana ya saya teruskan tengah ya sampai batas dia maksimal aja ya teman-teman ya hahaha iya Oke udah teman-teman ya sepenting ah ya saya minta maaf nih karena kondisi hujan ya tadi pagi saya enggak bisa nge-record karena terlambat ya ceritanya agak terlambat bangun ya hahaha terus akhirnya terlambat bangun ya agak susah kalau sambil ngonten sambil ini agak gercep lah gerak-gerak cepat nah ya kan jadi akhirnya ngambil kesipul malam nih tapi kayaknya aman ya mudah-mudahan aman sih ya oke balik lagi topik performa motor ya hahaha jadi intinya gitu lah teman-teman ya kalau saya pribadi saya akan tetap menjaga performa motor karena motornya memang jarak tempuhnya jauh dan motornya saya kan dipakai harian gitu setiap hari lah intinya kan jadi betul-betul jaga terus kalau saya pribadi apa ya kayak servis-servis motornya memang saya pribadi jujur bongkar sendiri teman-teman ya iya 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 saya nggak bawa apa ke bengkel-bengkelan nah baik tuh bagian VCT nya saya bongkar diri ya kan olinya saya ganti diri kan sampai ke itu tuh sampai ke apa namanya throttle bodynya saya bersih sendiri tuh di luar dari sensor-sensor di luar dari piston ya busi kayak itu masih saya perbaik sendiri tuh ya kan rem ya kan ah iya pokoknya intinya semua performa tuh memang saya main sendirilah intinya teman-teman saya harus tahu seberapa jauh nih performa motor saya ini bisa digenjor digenjor di genjor bahasanya iya 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 oke teman jadi kalau menurut saya ya saya lebih tertarik dengan bahasa menjaga performa ya jadi hal-hal kayak minyak BBM nya juga saya harus perhatiin ya dan enggak semerta-merta juga saya harus nyari pakai apa pakai Pertamax enggak 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 saya juga pakai relita ya realita kehidupan iya 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 mahal ya kan akhirnya saya memilih ya daripada jatuhnya ke Pertalet ya mendingan diambil tengahnya aja yaitu Revo ya karena si kuning ini terikat 13.500 ya 13.550 sementara si biru nih 12.600 ya kan terus dari segi kualitas kayak saya peparnya juga saya jaga ya supaya cari yang original ya dan itu teman-teman ya saya segera informasi saya semua tuh belanja online teman-teman ya kayak oli saya beli online olinya oligarden oleh mesinnya saya mpx2 dan oligardernya juga saya beli dari online kayak saringan Hawaii saya beli online dengan ayah ya proper semualah funbel roller dengan puli tampas ganda ah semua tuh saya beli online dan saya memang pilih yang yang apa yang yang original ya ah kenapa saya beli online karena saya pikir lebih murah ya teman-teman ya ah kita harus ya mengefisiensikan hahaha iya betul jadi bagaimana supaya lebih efisien nah dari segi harga dan kualitasnya yang terbaik Pak dan cuman nah ini satu lagi nih catatan teman-teman ya kalau beli online juga harus hati-hati ya teman-teman ya saya berapa kali masuk lubang nih Iya masuk buka lubang di jalan ya lubang masalah belanja online ya katanya ori-ori rupanya palsu KW kan ya terus apa eh istilahnya enggak cocok ah tuh karena harusnya motor bit saya kan sejenis kayak bitstreet ya kalau bahasa sederhana nyebut berenang ingat ya bitstreet tahun 2018 ya kayak gitu model ya ah ternyata indikasi yang bit itu tuh bit apa nah bit yang FI itu yang lama yang kepala masih belum beruncuruncing ya masih bulu bulat gitu ya Nah tuh jadi masih banyak anda cocok-cocok jadi nah jadi makanya pokoknya membelanja online itu memang harus teliti ya teman-teman ya terkhusus sebagian kalau bisa sih dapat kode part number-nya ya kalau dapat ya Nah sekarang sih saya dada tuh beberapa saya simpan di catatan yang pun saya misalnya kampas ganda tuh berapa sih part number-nya gitu bercocok ya kan terus kayak rollernya berapa sih di kampas apa part number-nya gitu gitu dia teman-teman Hai jadi intinya eh belanjanya yang yang harus yang pasti yang teliti ya jangan salah-salah part number-nya terus kedua jaga orisinilnya sebagi dapat dari segi segi kualitasnya teman-teman ya menjaga mendapatkan kualitas ya karena ya dimana-mana nama barang orisinil pasti berkualitas ya ya lebih banyak kan itu dia teman-teman ya Oke teman-teman sampai situ asyik ya iya 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 oke kalau teman-teman ada yang setuju silahkan dikomen ya haa intinya kalau saya sih yang namanya motor harian ya yang dipakai setiari saya performa tuh saya mau harus jaga dan kodok-kodok saya pribadi saya di tangan sayang berarti saya bongkar sendiri saya perbaiki sendiri ya sejauh kayak piston kayak saya belum berani deh belum berarti saya mongkar-mongkarnya karena takut pengapian ya ah total body masih dapat sih sensor sensor ya sensor saya belum berani ya haa ya seluar itulah kayak kabel-kabel lampu apa semua semua ada berani saya bongkar-mongkarnya motor ini motor bit tahun 2018 ini jatuhi mirip-mirip Street sih cuma stangnya ada stangnya di anda stang yang tinggi ya ya oke teman-teman dan saya rasa udah lumayan jauh nih sayang ngoceng-ngoceng ya saya untuk menjaga apa namanya menjaga durasi ya haa baik kita melipir terus ya kita melipir menggastris gas tipis-tipis ya kita ke arah ini aja deh ke arah apa namanya stasiun Tanjung Priuk ya berjauh ya iya 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 supaya ada juga durasi jangan terlalu panjang ya tanpa mengurangi maksudnya panjang apa tanpa menghilangkan nah tanpa menghilangkan part-part dari perjalanan saya dari kantor rumahnya ya gitu hanya main di settingan aja oke baik teman baik dari sini dari jalan penjaringan ini ya saya ngegas ke arah stasiun Tanjung Priuk Mari kita gaskan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye.